selamat menikmati yaitu di sini bu guru mau menyampaikan tema 5 subtema 2 dengan judul yaitu pengalaman bersama teman nah sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dulu agar dalam pembelajaran nanti kita bisa berjalan dengan lancar berdoa ya dengan sikap yang bagus tundukkan kepala ya diangkat tangannya ilah hadiratin nabi Mustafa Muhammadin insyaallah alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa azwazi wa zurriyati wa ahli bayti ya jama'in summa ilah ruhi mu'aziz m.i.slam ya al-fatihah a'udhu billahi minash shayantanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumib maliki yaum idin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syiratul mustaqim syiratul labina an'amta alaihim Wairi al-mawbubi alayhim wala al-dhalin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Waja'alni min ibadika syulihin Baiklah anak-anak Materi yang akan ibu sampaikan Subtema 2 yaitu dengan KD PKN Mengenal simbol sila-sila Pancasila Dalam lambang negara Garuda Pancasila Untuk bahasa Indonesia yaitu merinci ungkapan Menyampaikan terima kasih permintaan maaf Tolong dan pemberian pujian Ajakan pemberitahuan pemerintah Dan petunjuk kepada orang lain Dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan Yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah Untuk matematika yaitu menjelaskan bilangan sampai dua angka Dan nilai tempat penyusun lambang bilangan Menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya SBDP mengenal gerak anggota tubuh melalui tari PJUK memahami berbagai gerak dominan Bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah Atau lokomotor Tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat Dalam aktivitas senam lantai Nah, baiklah Anak-anak Di sini Coba amati gambar ini Anak-anak Coba amati Yang ada di sekitar kalian Nah Jadi, tumbuhan Tentunya anak-anak sudah Pernah ya melihat tumbuhan Di sekitarmu banyak tumbuhan Nah, maka Tumbuhan Ini mempunyai berbagai manfaat Jadi, tumbuhan Ini manfaatnya bermacam-macam Nah, tumbuhan Ini adalah karunia Allah Yang diberikan untuk kita semua Maka dari itu Kita harus merawatnya Kita lanjutkan Coba anak-anak Buka buku paketmu Halaman 57-52 Eh, 51 sampai dengan 52 Nah, bacalah Tek Berlatih menirukan Gerakan Pada tumbuhan Jadi Gerakan pada tumbuhan Ini Adalah gerakan Yang diakibatkan Oleh Rangsangan dari luar Nah, gerakan seperti ini Ini namanya Bergerak pasif Jadi, tumbuhan Itu bisa bergerak Tetapi Tidak bisa berpindah tempat Tumbuhan Bisa bergerak Karena ada rangsangan Dari luar Nah, contoh Tumbuhan yang tertiup Angin Maka Tumbuhan tersebut Akan Bergerak Ya Terus Tumbuhan yang dihinggapi Oleh kupu-kupu Ya, jadi Pada tangke bunga Ya Yang ada bunganya Tangke tumbuhan Yang tangkenya ada bunganya Terus dihinggapi Kupu-kupu Maka tangkenya Juga bisa Ber Ayun-ayun Atau bergerak Nah Coba sekarang Kamu amati Pada Gambar ini Ya Menirukan Gerak Tumbuhan Nah Jadi yang pertama Adalah Bentuknya seperti itu Ini namanya adalah Tumbuhan rendah Kemudian Yang kedua Tumbuhan tinggi Bentuknya menjulang Ke atas Kemudian Bertangke Lebar Itu Gambarnya Seperti tangan Direntangkan Gitu ya Kemudian Tangke Berayun-ayun Kemudian Menjulang Ditiup Angin Kemudian Menguncup Jadi Gerakan Tumbuhan Ini Bentuknya Seperti itu Sudah ya Nah Mari kita lanjutkan Pada Pembelajaran Gerak Melakukan Gerakan Bertumpu Coba Kamu amati Langkah-langkah Untuk Melakukan Gerakan Bertumpu Kamu amati Pada gambar Pada tayangan Ini Yang pertama Adalah Sikap Awal Jadi Tangan Kanan Bertumpu Pada Kursi Dan Berdiri Menggunakan Kaki Kanan Yang Kedua Adalah Sapukan Kaki Kiri Dari Arah Depan Samping Hingga Belakang Kemudian Yang Ketiga Langkah Yang Ketiga Adalah Ulangilah Gerakan Dengan Tumpuan Menggunakan Tangan Kiri Langkah Yang Keempat Sapukan Kaki Kanan Arah Depan Samping Hingga Belakang Nah Ini Adalah Gerakan Bertumpu Kita Lanjutkan Mari Mari kita Lanjutkan Pembelajarannya Yaitu Dengan Mengenal Bilangan Yaitu Bilangan 21 Sampai Dengan Bilangan 40 Nah Coba Amati Kubus Pada Gambar Ini Nah Ini Ada Susunan Kubus Pada Gambar Ini Satu Susunan Kubus Pada Gambar Ini Ada Sepuluh Kubus Satuan Jadi Pada Gambar Ini Ada Tiga Susunan Kubus Jadi Masing-masing Susunan Ini Ada Sepuluh Kubus Satuan Nah Jika Satu Susunan Ini Ada Sepuluh Coba Kamu Amati Disini Ada Tiga Susunan Kubus Nah Sehingga Jumlahnya Kalau Satu Ada Sepuluh Kalau Tiga Susunan Ada Tiga Puluhan Sedangkan Yang sampingnya Ini Menunjukkan Satuan Jadi Kalau Kubus Satuannya Ada Tiga Berarti Nilainya Tiga Satu Satuan Nah Jadi itu Tiga puluhan Ini Sama Dengan Tiga puluh Kemudian Tiga Satuan Sama Dengan Tiga Tiga puluh Ditambah Tiga Sama Dengan Tiga puluh Tiga Jadi Jumlah Kubus Seluruhnya Ada Tiga puluh Tiga Atau Tiga puluhan Ditambah Tiga Satu Satuan Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Kita lanjut Pada Bermain peta Empat Apakah kalian Pernah Untuk bermain Peta Empat Jadi Ini Gambar Yang menunjukkan Permainan Peta Empat Nah Peta Empat Ini Adalah Permainan Yang Dapat Melatih Ketangkasan Dan Kelincahan Kegerak Jadi Ini Dilakukan Di Halaman Yang Luas Jadi Tempatnya Harus Luas Nah Selain itu Peta Empat Juga Melatih Kita Untuk Bersikap Jujur Dan Sportif Ketika Bermain Kita Harus Mematuhi Aturan Permainan Bermain Bersama Teman Merupakan Pengalaman Yang Menyenangkan Kita Lanjut Ya Sekarang Menirukan Gerakan Tumbuhan Nah Apakah Kalian Pernah Melihat Pohon Yang Diterpah Hujan Nah Bagaimanakah Gerakannya Nah Coba Ini Diamati Ya Gambar Pada Tayangan Ini Ini Adalah Gambar Tumbuhan Yang Tersiram Tersiram Air Jadi Ini Adalah Seperti Tangan Menari Ya Jadi Gerakannya Jika ada Tumbuhan Kena hujan Maka Gerakannya Seperti Tangan Yang Sedang Menari Meliuk Ke Kanan Ke Kiri Ya Kita Lanjut Kita Lanjut Ya Melakukan Gerakan Menggantung Nah Anak-anak Ya Ini Adalah Gambar Ya Kalau Kalian Sedang Bermain Atau Olahraga Seperti Itu Namanya Adalah Apa Olahraga Yang Dilakukan Dengan Menggantung Nah Jadi Olahraga Menggantung Ini Seperti Yang Pada Gambar Ini Ini Adalah Olahraga Yang Dapat Dilakukan Dengan Sendirian Bisa Dengan Berpasangan Bisa Juga Dengan Berkelompok Juga Bisa Nah Kalian Dapat Meminta Tolong Kepada Temanmu Untuk Menghitungkan Lamanya Bergantung Gitu Ya Jadi Gerakan Menggantung Ini Melatih Kekuatan Tangan Agar Tangan Bisa Kuat Nah Jadi Jika Kalian Bermain Dengan Teman Maka Kalian Harus Bersikap Jujur Bersikap Adil Dan Tidak Apa Menang Sendih Sendiri Harus Saling Kasih Saling Menyayangi Dan Jujur Serta Adil Nah Pembelajaran Untuk Hari Ini Mungkin Ibu Akhiri Sampai Di Sini Selamat Belajar Dengan Semangat Ya Jaga Kesehatan Tetap Mengikuti Protokol COVID-19 Jika Mau Keluar Maka Tidak Lupa Memakai Masker Semangat Dan Jangan Lupa Tetap Bersemangat Untuk Apa Membantu Orang Tua Jangan Lupa Sholat Sholat Tidak Boleh Sholat Terlambat Gitu Ya Nah Mungkin Ibu Akhiri Sampai Di Sini Pembelajaran Hari Ini Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mari kita Berdoa Berdoa Mulai A'udzubillahi Minasyayuntonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi